Intro Halo pribadi, kembali lagi cuy, mau cerul Oke, di video kali ini gue bakal bahas Yula dikit aja Tapi gak sampe buildnya banget Paling rekomendasi timnya aja sama preview Yulanya Paling kalo build nanti pasti Yulanya udah rilis atau enggak Sebelum rilis lah Oke, disini Miyoyo udah secara official ya Gue ngomongin Yula bakalan rilis coy Jadi udah gak ada masalah nih gue bahas-bahas Yula nih Sebenernya kemarin-kemarin juga gak ada masalah sih Karena udah dikit lagi Yula mau rilis Mau dibahas pun jadi gak masalah gitu coy Ini tentang biografinya Yula Langsung aja kita bahas talentnya lah Normal attacknya 5 Kayak Beido ya Kayak Beido, 5 kali ngetap gitu Normal attacknya kayak Beido Dan Yula ini DPS physical coy ya Bukan DPS cryo mirip Razer lah Cuman lebih kuat dari Razer pastinya Bintang 5 ya kan Ini skillnya itu ada 2 mode ya Skillnya ada 2 mode Yang pertama ngetap biasa Kalau ngetap biasa tuh kayak gini Dia gak ngedash kayak muter biasa Ngedash sih paling dikit doang ngedash ya Muter biasa Dan kalo di tap biasa itu Dia nambah resistensi Yula ya Defense nya nambah Terus kalo di hold Di hold itu jadi musuhnya Yang berkurang Defense musuhnya berkurang Jadi kalo di tap biasa Ini defense Yula yang nambah Tapi kalo di hold Itu musuhnya yang Resistance musuhnya berkurang Defense ya lah Physical berkurang Cryo resistnya juga berkurang coy Jadi kalo mau ulti Yula Ini biar sakit Ini di hold dulu ya kan Baru di ulti Nah cuman kalo yang buat ngetap Kalo menurut gue sih Kalo buat ngumpulin energy recharge aja Atau enggak Kalo darah Yulanya sekarat Jadi kalian main yang ngetap Kalo darahnya Yula gak sekarat Di hold aja Biar pas kalian ngularin elemental burst Si glacial illumination ini Lebih sakit gitu coy Nah elemental burstnya si Yula ini Mulain unik menurut gue ya Kenapa? Karena disini gue rada Ageda aneh juga ya Kenapa itu gue ada muncul si beban Karena ini Yula nih Teg Muncul si beban Ternyata Burstnya Yula ini Kalo mau cepet meledakan Kalo dia meledak nih Ngasih physical damage ya Meledak kasih physical damage Kalo mau meledak cepat Itu harus di swap Si Yula nya harus keluar dari field Jadi kalo Yula nya masih ada di field Ini meledaknya bisa lama coy Bisa sampe 7 detik Disini gak ada Gak ada penjelasannya Cuma nanti di Genshin Honey Hunter World Itu ada coy Bisa sampe 7 detik Paling lama tuh 7 detik Kalo kalian pake Yula nya ini kelamaan Tapi Bagusnya untuk ngumpulin stack Jadi si lightfall swordnya ini Ini tuh bisa ngumpulin stack coy Kumpulin stack selama Yulanya udah di field Jadi kalo mau lebih sakit Ya Yulanya Lamain aja di fieldnya Cuman kalo langsung diganti Damagenya gak sesakit Kalo stacknya gak penuh Jadi stacknya itu bisa dikumpulin Sampai 30 Dan nambah Damage Pecahan si pedangnya coy Oke next kita cek Yula di website Andalan Genshin Honey Hunter World Ya Seperti biasa lah Disini tuh Yula Karakter-karakter yang belum rilis Tuh udah ada Kayaknya orang dalam Mihoyo yang punya ya Ini critical Konspirasi Jadi ini kalo di escen Naiknya critical damage Wajib sampe 90 Maksudnya 80 plus nih Di escen 80 per 90 Itu naik critical damage Nah 80-10% coy Dari level 70 Sampai mentok 80 per 80 Di escen lagi Sekali lagi Naik 10% Lumayan gede Jadi kalo Ngo build Yula Harus sampe 90 Karena ini worth it banget Naikin critical damage Formal attacknya 5 kali serang Kayak waydow Terus skillnya Ada 2 mode Kayak tadi yang gue Bilang ya Dan disini Setiap level itu Beda-beda Ngurangin resist musuhnya Kan kalo di hold tuh Ngurangin resist musuh Sama cryo Resist musuh coy Ini level 8 Di 23% Ngurangin ya Yang minimal tuh Level 8 lah Di endgame Terus level 8 udah cukup Ultinya Ultinya ini rada unik Ada 2 damage Damage pertama nih Damage cryo Eh damage cryo Jadi pas kalian nebas Itu yang keluar damage cryo Cuman pas meledak Ya like fall Sword ini Physical damage Jadi ini ratunya Physical DPS coy Level 8 nya Di angka 600 Miriputau Jadi kemungkinan besar Dengan modal Senjata bintang 4 Yula nih Damagenya bisa Keluar ratusan ribu Bisa keluar ratusan ribu Damagenya per stack Ini kayaknya Damage tambahan Kayaknya Maximum stack 30 Soalnya disini Gue bacanya sih begini Disini nih Which gain an energy stack Once Setiap 0,1 detik Dan ini bisa Disack Sampai 30 Nah pertambahannya Itu disini coy Di damage per stack Ini kan Kalau sampai 30 Nih Sampai 30 stack Itu maksimal Segini nih Segini ya Jadi kalau mau di crowning Level 10 Disack Ke 30 Itu nambahnya 148 Harusnya sih Seperti itu Yang gue rasa sih Kayaknya kayak begitu coy Ini energy cost Ini energy cost nya 80 Ini gede banget Dan butuh energy recharge Sepertinya di substat ya Sepertinya butuh Karena kalau main physical Nggak butuh elemental mastery Jadi posisi elemental mastery Bisa diganti sama Energy recharge Ini materialnya Pakai buku mirip di look Ini topeng buat Noel sama Jeanne Ini di boss baru ya Ini di boss baru 1,1,2 Oke Masuk ke pasif talent nya Yula Ini mirip sama si Singkyu lah Asken pertamanya Yula ini Kalau 2 stack cream heart Ini skillnya Skillnya Dalam holding mode Itu bisa ngeluarin Like false sword Anjir Jadi modal skill aja Lo bisa ngeluarin Like false sword Cuman damage nya Nggak segede ultinya ya Ini damage nya cuman Ngambil dari 50% Physical damage nya Yula Jadi build Yula ini Pure physical Digoblet Digoblet taruh physical Biar Kalau skill kalian Keluarin Like false sword Itu kenceng Damage nya coy Terus kalau di asken keempat Ini ultinya Ngereset CD skillnya Ini pure DPS ya Jadi talent nya ini Nggak bisa Ngebuff party Tapi ngebuff si Yula nya doang coy Kone satunya Kone satunya Physical damage Nambah 30% Selama 6 detik Habis ngeluarin Skill Ya habis ngeluarin skill Nambah 30% Selama 6 detik Dan Menurut gue Antara Pedang dia Sama Kone 1 Gue lebih milih Kone 1 Daripada pedangnya Yula Karena Yula Kayaknya modal bintang 4 Pedangnya Itu udah Sakit Sekarang Masuk ke rekomendasi Partinya Yula Jadi kalau Lu udah siapin Karakter-karakternya Lu bingung Gaca Yula Apa enggak Bisa dilihat Disini Aja Rekomendasi tim Yula Congyun Anggep aja Yula Anggep aja Yula Karena gue Harus naruh 4 Biar kelihatan Resonansi Elemental Menurut gue Paling the best Ya udah pasti Lama Bennett Bennett sama siapa aja Oke Apalagi Yula Anggelin Burstnya Yang DMK Meledak-meledak Cocok buat Sama Bennett Buat showcase Terus Beidou Ini biar Superconduct Antara Electro Sama Cryo Dan Zhongli Best of the best Shieldnya Ngurangin 20% Resisten Musuhnya Coy Dan Zhongli Nya pake Milelith Dianya pake 16.4 set Ya Beidou Bebas lah Pake Thundering Fury 40 Gladiator 2 Boleh Terus Si Congyun Si Congyun Si Yulanya Pake Artifak Yang baru Gimana Bang Kalau Gue Gap 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 Diona Ini Udah Gue Siapin Ya Ganti 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 Diona Karena Resonansi Dua Cryo Itu Nabain Crit Rate Jadi Kemungkinan Besar Musuhnya Bisa Kena Critical Damage Dari Si Yula Coy Nah Kalau Gap Gap Gimana Gap Siapin Zongli Otomatis Lu Butuh Healer Gap 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 Beidou Harus C1 Ya Sorry Lupa Gue Beidou Harus C1 Kalau Mau Enak Karena Beidou C1 Ultinya Bisa Ngasih Shield Kalau Beidou Nggak C1 Menurut Gue Fizzle Lebih Baik Daripada Beidou Kalau Beidou C1 Beidou Lebih Baik Daripada Fizzle Menurut Gue Ini Saya Taruh Singkyu Biar Bisa Beku Bekuan Terus Shield Dari Diona Dan Heal Dari Diona Menurut Gue Aman Kalian Main Beku Ada Shield C1 Beidou Ada Shield Diona Dan Nggak Berlu Yang Nggak Perlu Yang Namanya Heal Terlalu Dres Formasinya Kayak Gini Last Formasi Yula Itu Yang Gue Buat Kayak Gini Beidou Biasa Elektro Wajib Untuk Superconduct Xinyen Xinyen Si Cabe-capean Diona Ini Buat Healernya Kita Butuh Healer Semua Pasifnya Diona Diona Dibagiin Juga Gratisan Xinyen Ini Bagus Kenapa Bagus Disini Kita Lihat Kerencian Xinyen Xinyen Kalau Kalian Ampe Eskan Keempat Party Yang Terlindung Silt Xinyen Itu Ngasih 15% Physical Damage Coy Menurut Gue Xinyen Ini Bagus Banget Kalau Dipasangin Sama Eula Ini Bagus Kalau Tidak Punya Benet Daripada Xiangling Xinyen Lebih Baik Kalau Kalian Mau Coba Sama Pyro Sini Lebih Baik Daripada Xiangling Yang Ngasih Attack 10% Dari Guoba Dari Jumlahnya Udah Kalah 10% Sama 15% Udah Kalah Lebih Baik Si Xinyen Physical Bukan Attack Oke Jadi Sekitulah Kalau Kalian Sama Video Bisa Di Like Comment Dan Jangan Lupa Di Subscribe Dan Selamat Lebaran Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Batin And See you Next Time Goodbye Juri 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 Juri